Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Afif dari AKH channel di video kali ini saya akan melihat perkembangan dari bahan bonsai kimeng sahabatnya disimak videonya sahabat di hadapan sahabat semua ini adalah bahan bonsai kimeng yang saya sambung dengan akar dari beringin iprik sahabatnya disini saya akan berbagi sharing buat sahabat semua membuat bonsai memanfaatkan akar dari beringin iprik terus saya sambung dengan dengan beringin kimeng sahabatnya beringin kimeng ini saya beli dulu di online sahabatnya beli di online sekitar Rp20.000 nah ini beringin kimengnya yang udah saya beli dari online waktu itu sahabatnya nah ini beringin kimengnya udah saya apa udah saya program di pecah batang sahabatnya ini boleh dilihat udah saya program pecah batang nah ini nah disini kan ada pertumbuhan tadinya terus saya potong saya potong dan saya sambungkan dengan akar dari beringin beringin iprik ini sahabatnya disini saya tidak apa tidak membahas beringin kimeng yang program pecah batang ini tapi disini saya akan berbagi ke sahabat semua bahwa ternyata dari akar beringin beringin iprik ini bisa kita gabungkan dengan beringin kimeng sahabatnya nah ini boleh dilihat sekarang pertumbuhannya sudah bagus ini adalah atasnya beringin kimeng terus bawahnya ini akar dari beringin iprik sahabatnya nah disini saya hanya berbagi sharing buat sahabat semua memanfaatkan akar dari beringin iprik ini saya sambung dengan beringin beringin kimeng diatasnya sahabatnya nah ini boleh dilihat ini perakarannya ini adalah tadinya nempel di tembok di atas sahabatnya terus akarnya menjuntai ke bawah terus saya potong saya ambil akarnya ini sahabatnya nah ini tadinya disini juga ada pertumbuhan saya sambung dengan apa okulasi tapi disini yang disininya mati sahabatnya tapi ini akarnya masih masih hidup nah ini boleh dilihat sama sahabat masih hijau makanya saya tempelkan ke sini biar nanti kesannya batangnya yang bawah itu lebih besar sahabatnya saya potong terus yang atasnya baru saya sambung nah ini pertumbuhannya sekarang sudah bagus sahabatnya akan saya cek perkembangannya apakah dia udah menyatu atau belum tapi kalau melihat dari kondisi seperti ini ini tadinya sebesar sebesar gini lah sahabat cabang yang ini sekarang udah besar istilahnya dia udah bisa menyuplai nutrisi dari apa dari tanah ini dari pot ini ke akar ini langsung disambungkan ke batang dari bahan kimeng ini sahabatnya akan saya buka akan saya cek perkembangannya ini saya juga eksperimen sih sebetulnya sahabatnya waktu itu eksperimen dan ternyata ini hidup sahabatnya nah ini boleh dilihat nah ini udah mulai menyatu sahabat ya Nah ini udah mulai menyatu yang ini ini udah mulai apa udah mulai kambiumnya sudah mulai sudah mulai menutup di dalamnya juga udah mengisi rongga-rongga bekas okulasi tadi sahabat ya berarti menandakan okulasi ini berhasil sahabat ya Nah ini okulasi ini berhasil dengan menggambungkan kimeng dengan akar dari beringin iprik ini sahabatnya nah ini nanti nanti kita bisa progres progres kedepannya nanti kita bisa kasih batu disininya sahabatnya disela-sela apa akar-akar kecil ini bisa kisah kita kasih batu biar memperindah juga dari tampilan akar dari beringin bikin iprik ini sahabatnya bisa aja nanti kita lakukan tahap berikutnya kita lakukan biar nanti ini memperpendek juga sahabatnya tapi ini nanti enggak enggak akan saya lakukan akan saya kombinasikan aja di bawahnya dengan batu dan saya akan mengkonsepnya ulang nanti setelah ini rapat sahabatnya setelah ini rapat akan saya konsep nanti gayanya gaya bunjin sahabat ya nanti akan saya liukan ke bawah menjuntai yang ini nanti untuk alur top mahkotanya sahabatnya ini nanti ini progres kedepannya yang terpenting adalah okulasi akar iprik ini tumbuh sahabat ya tumbuh dengan sempurna digabung dengan okulasi dengan kimeng ini sahabatnya disini saja hanya berbagi sharing mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua jadi intinya memanfaatkan akar beringin iprik pun kita okulasi dengan kimeng ini berhasil sahabat ya nah ini boleh dilihat di pertumbuhannya luar-luar biasa sahabat sangat-sangat subur kimengnya dari hasil kimeng yang beli saya online yang sudah tadi saya tunjukkan ke sahabat ini 20.000 terus kita nak dapat beberapa bahan kimeng sahabat ya yang nanti kedepannya nah ini boleh dilihat ini sangat-sangat bagus pertumbuhannya berarti menandakan akar dari iprik tersebut bisa menyatu dengan kimeng ini sahabat ya Nah ini boleh dilihat ini udah 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 menggembung disininya berarti ini kan menandakan pertumbuhannya subur sahabat ya boleh dilihat nah disini juga saya udah mempunyai dua bahan hasil dari gabung tersebut sahabat yah nah yang ini kalau yang ini masih kecil sahabat yah ini perakarannya juga bagus yang boleh dilihat ini dari akar menjurur seperti yang itu tadi terus saya potong saya ambil sedikit pendek segini dan saya gambungkan dengan kimeng sama prosesnya seperti berarti yang yang ini sahabat yah nah cuman yang ini baru karena saya mempunyai bahan kimengnya sedikit jadi saya nunggu ada tunas lagi di batang apa di indukannya yang beli dari online itu baru saya potong saya pindahkan ke sini apa di okulasi disini tapi ini pertumbuhannya udah bagus sahabat ya udah keluar bertunas juga sama berarti menandakan kimeng okulasi kimeng yang di atas ini udah disuplai nutrisinya dari bawah melalui akar-akar ini ke batang kimeng ini berhasil berarti sahabat yah nah ini boleh dilihat ini udah mulai tumbuh udah mulai tumbuh subur ini perakarannya juga bagus dari hasil akar beringin iprik sahabat yah yang nempel di tembok terus saya ambil akarnya terus saya gabungkan dengan kimeng ini ternyata berhasil sahabat yah nah ini boleh dilihat pertumbuhannya sangat-sangat bagus mungkin itu saja sedikit sharing berbagi buat sahabat semua seputar dari bahan bonsai akar beringin iprik digabung dengan kimeng sahabat yah mudah-mudahan video ini sangat menginspirasi bagi sahabat semua kalau kita kreasikan dari bahan apa dari sisa-sisa seperti ini pun sisa akar kita apa kita ambil kita gabungkan ini nantinya akan menjadi menjadi bonsai yang indah sahabat yah kedepannya nanti setelah ini ini tumbuh kita kita olah lagi kita kreasikan lagi seperti apa bagusnya nah ini yang terpenting sekarang yang terpenting adalah okulasi ini berhasil sahabat yah nah ini boleh dilihat terima kasih itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati